Oke, Assalamualaikum, what's up? Balik lagi di channel Puff Deals So, di video kali ini kita akan kembali unboxing Sebuah barang yang baru saya beli Kalau di video sebelumnya Saya sudah unboxing plus review Si Cash untuk iPhone sebelah saya Si Broklin ini Yang belum nonton boleh ditonton dulu videonya Dan sekarang, saya baru beli Cash iPhone lagi Cuman yang karakternya Biar banyak pilihannya ketika bosen gitu ya Sebelum lanjut, jangan lupa di like Comment yang positif dan juga di Subscribe, oke Langsung saja, ini dia teman-teman Sebuah Cash yang baru saya beli Yang model karakter seperti ini Tentunya, setelah saya pikir-pikir Tadinya mau anime tuh Tapi ternyata, gak ada yang cocok Akhirnya saya pilih ini teman-teman Untuk harganya berapa? Ini harganya Tentunya di bawah 100 ribu Kalau kemarin si Broklin itu 100 ribu Kalau ini di bawah, makanya saya penasaran Seperti apa sih kualitas yang kita dapatkan Pas datang paketnya seperti ini Kurang lebih Ya, pastinya ada packaging luarnya Gitu ya Cuman saya sudah buka Nah, dan setelah dibuka Jadi seperti ini Seperti ini Hanya cash biasa Dengan model zippernya Terus masih bening Cash mobile cash Ya, umum lah ya Ini gak spesifik merk apa gitu Atau dari brand mana Cuman dia Packagingnya seperti ini Tapi Ya, lumayan rapih lah So, kita lihat Seperti apa Si dalam cash iPhone ini Saya pilih yang motif spiderman Gitu kenapa Ini keren banget gitu Menurut saya Oke, bam Jadi seperti ini teman-teman Pas kita buka Si cashnya Dan ini Keren banget sih Jadi dia modelnya seperti ini Untuk materialnya Dia itu materialnya hybrid Atau Samping sininya Dia punya bahan yang Lentur Tentunya aman Dan untuk Belakangnya Modelnya hard Dan disini Uniknya Ini gak tau kenapa gitu ya Untuk si material Bagian belakang Dalamnya ini Dia agak bergelombang gitu Gak tau Untuk Meredam panas Dan lain sebagainya Tapi Saya pernah Pake sih Pas dipanas Ya standar-standar aja Tidak terlalu Yang panas Berlebihan juga Atau overheat dan sebagainya Masih aman Terus Di bagian Untuk detail Tombol volume Seperti ini Dia warnanya silver Ya Dan di bagian sini Untuk Tombol yang satunya itu Sama Warnanya silver Terus Untuk Bagian Bawahnya Lubang-lubangnya pun Untuk Speaker Untuk Pengecasan Aman lah Rapih Keliatannya Terus Terus juga Di bagian atasnya Seperti ini Dan untuk Bahannya Sebetulnya Ini bahannya Kalau misalkan Gak ada lapisan Si silver Sepertinya Ini bahannya Lentur ya Sama gitu ya Tapi karena ada Di belakangnya Seperti ini Jadi ini yang membuat Si bahan belakang itu Jadi hard Ini menurut saya ya Seperti itu Dan untuk bagian kameranya Dia modelnya tinggi Seperti ini Yang tentunya Ini punya fungsi Aman sih Pas nanti Kita Pakai di iPhone kita Nah ini yang saya suka Motifnya Jadi motifnya Seperti ini Dia spider-man Yang warna Red Ada dua varian Yang black Dan red ini Cuma saya lebih suka Yang ini Biar kelihatan Lebih Eye catching aja Kalau warna red Karena iPhone saya itu Warna hitam Jadi Saya pengen Case yang agak Sedikit mencol Walaupun ini Masih terbilang Standar lah Akhirnya saya pilih Warna red Di bagian atas Sininya Dia ada logo Avenger nya Keren kan Terus ini mata Plus jaringnya Gitu ya Disini ada tulisan Spider-man Nah Jadi Dia itu tipikal Case yang Ketika Kena Cahaya Atau kena pantulannya Itu dia kayak hologram Gitu Ada efek Efek Apa namanya Kilapan Atau kilauan Dari pantulan Cahayanya Yang membuat siapa ini Terlihat lebih Eye catching lagi Tentunya Cuman untuk bagian matanya Enggak sih Dan Ternyata Ini saya baru tau juga Jadi si gambar karakternya Itu dia itu Sticker Cuman dia itu Sticker yang Punya daya rekat Yang bagus sih Menurut saya Cepet Ngeletek Karena disini tuh Ada Pembatasnya ya Antara sticker Ke lapisan si Softcase nya Jadi seperti itu Teman-teman Tapi overall Rapih Baik itu di bagian atas Di bagian bawah Sisinya Sepertinya ini Untuk Lemnya bagus Yang tidak gampang Untuk ngelupas Nanti kita lihat aja Di penggunaan lama Seperti apa Apakah Memang daya rekatnya Bagus Yang kita gunakan Mungkin bisa berbulan-bulan Atau bahkan Bertahun-tahun lamanya Oke Jadi seperti itulah Kurang lebih Untuk si Case karakter Yang model Spider-Man ini Dan langsung saja Kita pakai Di iPhone 11 nya Oke Bismillahirrahmanirrahim Jadi seperti ini Kurang lebih Pas dipakai Di iPhone 11 Mantap ya Seperti ini Teman-teman Kurang lebih Untuk tombolnya Untuk tombol On-off nya oke Dia empuk ya Atau lembut Terus untuk Volumenya juga oke Ya Dia bukan tipikal Yang keras Karena dia Materialnya berbeda Gitu kan Terpisah Gak nyatu Kan ada tuh yang Tombol volume Atau tombol Si on-off nya itu Dia masih bagian dari Si bahan Soft case nya Kalau ini Sebetulnya berbeda Makanya dia empuk Gitu kan Seperti ini teman-teman Terus untuk Lubang charger Dan speaker aman Tidak menghalangi Atau mengganggu Pas pengecasan Terus juga Untuk Kameranya seperti ini Kameranya dia agak lebih tinggi Tentunya Yang aman ketika Kita letakkan si Kamera ini di Meja Seperti ini Aman Gak langsung terbentur Atau Kena bagian mejanya Terus untuk bagian Layar depannya pun sama Itu masih kelihatan Yang tipikal Soft case tinggi Teman-teman Pas kita Letakkan Seperti ini So Seperti itu Untuk detail si Cash character Yang baru saya beli Harganya Ini harga Standarnya Di kisaran 60-70 ribuan Nah Untungnya Saya dapet Flash sale Waktu itu ya Biasa Ini saya Belanja di tiktok Keren banget sih harganya Sampai di bawah Gue cap 38 ribu Tapi Terakhir saya lihat Belum ada lagi Yang jual Seperti ini teman-teman Oke lah Kita kategorikan Di harga 60 ribuan lah ya 60-70 ribuan Untuk si Cash iPhone ini Mungkin saya Beruntung aja Kemarin dapet Flash sale Harganya di bawah Go cap Atau di bawah 50 ribu Semoga ini bisa jadi Referensi buat kalian Yang memang lagi Cari Casing iPhone Dengan berbagai Varian gitu ya Kebetulan ini saya pengen Yang agak rame Tapi tidak terlalu Rame juga sih Masih Keliatannya legan Manis juga Dengan icon Spider-Man yang Saya pilih Laki banget gitu Keliatannya Oke I'm Pabzil I'm out Assalamualaikum Goodbye See you in the next video Terima kasih telah menonton Terima kasih.